Halo traders, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Sahili, pada youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency, so if you do like crypto, make sure kalian subscribe channel ini, teman-teman welcome back again for bitcoin update, di update kali ini kita bakal sharing tentang kondisi daripada harga bitcoin terkini, plus kita mau coba cek beberapa yang menurut saya cukup menarik, salah satunya adalah bitcoin hari ini itu bergerak tidak senada atau tidak berkorelasi positif dengan kondisi indeks saham. Ini menarik banget, dan baru-baru aja ya, kalau kita compare dengan pergerakan-pergerakan yang lalu, biasanya kalau saham naik, bitcoin ikut naik, dan hari ini itu saham naik 2%an teman-teman, cuma bitcoinnya malah turun, nah ini bakal jadi pembahasan yang cukup menarik. Before kita masuk lebih jauh, saya pengen sharing dulu kondisi terkini, tadi ada release data, yaitu PCI, Personal Consumption Price Index, jadi lebih ke arah harga di luar harga-harga bahan makanan, ya kalau nggak salah, atau harga, bukan bahan makanan, harga-harga yang bisa dibilang ya cukup dipakai atau digunakan oleh banyak orang, seperti ya saya kurang tahu apa aja yang dijadikan indikatornya, tapi di sini yang pasti adalah di luar harga kebutuhan makanan, dan juga gasoline. Dan selain itu, yang cukup penting adalah Personal Spending. Pada intinya, kalau misalkan PCI itu dirilis lebih rendah, berarti ada beberapa harga bahan baku atau barang yang harganya itu lagi turun, atau lagi diskon lah kita bilangnya. Dan, sebanding dengan kondisi Personal Spending-nya, jadi Personal Spending itu udah pasti expense ya, kita berbicara pengeluaran orang-orang secara personal atau individual, dan ternyata itu lagi ada peningkatan. Istilahnya sedikit di luar ekspektasi lah, ekspektasinya kan turun 0,7%, eh ternyata malah lebih tinggi. Jadi, Personal Spending mengukur change in the inflation adjusted value of all spending consumers, jadi consumer spending account for a majority of overall economic activity. Ya, intinya kita berbicara tingkat konsumtifnya warga di Amerika Serikat lah. Dan ternyata secara ini, di luar dugaan, di luar ekspektasi, ada kenaikan ya 0,2%. Ya, kira-kira itu adalah update yang pengen saya sharing ya, di sini US ada beberapa data yang saya pengen buka ke teman-teman. Jadi, kalau misalkan berdasarkan data dari Personal Spending di sini, karena ada peningkatan daya beli masyarakat, diakini bahwa inflasi itu sudah mulai agak meredah ya. Bukan meredah sih, lebih tepatnya sudah mulai mendekati angka puncaknya pada cycle ini. Which means ya, kita nggak tahu. Mungkin di kuartal 3, kuartal 4 bisa jadi lebih buruk. Tapi di kuartal 2, atau ya di kuartal 2 saat ini, baru mulai masuk kuartal 2 ya, kelihatannya sudah mulai sedikit memuncak. Mungkin ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen ya, terhadap inflasi yang mungkin saja akan berangsur-angsur akan menjadi lebih baik. Jadi, itu di kondisi saat ini gitu. Nah, secara price action, ini menurut saya cukup menarik. Oke, ini sudah jadi pembahasan beberapa minggu lalu ya, bahwa Bitcoin itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sebenarnya 8 minggu atau 9 minggu berturut-turut, itu candle-nya merah. Dan bukan berarti nggak bisa terus lebih rendah lagi. Bukan berarti kalau kita ngeliat gini, pasti mantul gitu ya. Bukan konsep seperti kita di kasino istilahnya. Jadi kalau misalnya udah keluar agak jil terus, biar kan nggak mungkin nih, pasti setelahnya genap gitu. Kecil terus nih, nggak mungkin pasti setelahnya besar gitu. Nggak bisa seperti itu juga, karena kalau kita ngomongin soal hal ini, saya udah pernah sharing ke teman-teman. Kita aja pernah ngeliat candle hijau berturut-turut selama beberapa pekan. Jadi hal apa yang tidak memungkinkan, bukan memungkinkan, tidak memungkinkan. Hal apa yang membuat kripto itu, istilahnya, tidak mungkin candle merah terus berturut-turut. Kalau misalnya hijau aja mungkin, berarti merah aja terus juga mungkin gitu loh. Kita ibaratnya pemahamannya seperti itu. Dan kalau misalnya kondisi saat ini, sebetulnya si Bitcoin kembali ngetes ke area rawan ya. Yang kalau misalkan dia break, itu berarti potensial dia untuk drop lebih signifikan langsung. Sampai ke kisaran range 23.000-22.000 itu lumayan besar. Dan untuk soal ini, saya refer teman-teman untuk nonton kembali video yang terakhir di sini ya. BTC bisa ke 12.000 dollar. Jadi ada pembahasannya secara lengkap kenapa bisa ke sana, toolsnya, apa aja yang dipakai. Teman-teman juga bisa pelajari dan istilahnya apply di chart masing-masing gitu. Nah, kalau lihat dari time frame daily, sebenarnya menurut saya sih, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, Alangkah lebih baik kalau kita melihat Bitcoin mendingan sekalian koreksi dulu gitu loh. Rebound dulu. Kenapa? Supaya kalau nanti dia turun, bisa lebih deep dan lebih sekaligus gitu loh. Nggak kayak gini, dicicil pelan-pelan, tapi painful. Ibarat kalau orang bilang itu sakit tapi tidak berdarah gitu loh teman-teman. Dan saya bilang barusan ya, maksudnya saya expect harga bisa rebound dulu. Bukan berarti saya pengennya ngeliat Bitcoin mantul dulu. Tapi memang kita bilang istilahnya gini, daripada malu-malu geraknya gitu loh. Mendingan sekalian lu pump dulu deh biar whales tuh dapat harga lebih bagus. Buat mereka bisa jualan lebih banyak lagi. Jadi kita juga bisa menunggangi mereka. Ibaratnya ya kalau misalnya kita lihat harga bisa balik mantul menguat dulu, terus kita dapat harga lebih better, ya kenapa nggak kita short lagi gitu loh. Karena ya sampai sekarang juga, ini teman-teman lihat ya. Saya masih hold posisi short saya. Ini terakhir saya baru screenshot waktu di harga Rp28.300.000 which means ya before saya bikin video ini gitu loh. Karena saya pengen kasih tau juga, kadang-kadang ada teman-teman yang bilang kayak saya moon boy. Yakin pokoknya to the moon terus, to the moon terus gitu. Padahal nggak juga gitu loh. Kalau kita trader ya kita ngelihat berdasarkan price action, price action kasih lihat kita apa, ya kita mau coba manfaatkan, ya coba manfaatkan gitu loh. Ya itu yang setidaknya saya lakukan saat ini. Jadi saya harap teman-teman juga bisa belajar dari hal ini. Karena kemarin saya udah sempat sharing tuh, gimana istilahnya pola pikir seorang trader lewat telegram. Jadi kalau teman-teman mau, mampir aja ke telegram. Linknya ada di kolom deskripsi. Nah, kita lanjut sedikit ke kondisi Bitcoin. Ini kalau lihat dari Nasdaq hari ini naik 2%. Dow Jones naik 1,4%. S&P naik 2,1%. Kenapa ini bisa naik? Menurut saya sih dengan statement yang ada di sini. Karena kalau misalkan memang ternyata inflasinya itu diperkirakan sudah memuncak untuk cycle ini. Artinya akan ada aliran dana yang bisa masuk kembali ke market. Dan itu yang terjadi sehingga mungkin saham ada keyakinan, ada positif gitu loh. Dalam arti ada sentimen positif. Cuman yang menariknya, Bitcoin hari ini itu tidak bergerak searah dengan saham. Yang lain naik, Bitcoin malah turun 2,4%. Weird, right? Aneh kan? Apakah ini memang manipulasinya Wells ya? Balik lagi, kita udah lihat harga kisaran range ini itu berkali-kali di tes dan nggak pernah tembus. Mungkin kali ini Wells sedikit tarik ke bawah biar dia bisa bikin orang-orang panik. Mungkin ya kita nggak tahu manipulasinya seperti apa. Mungkin bisa jadi bandar dan lain sebagainya. Karena bahkan hari ini aja kalau kita buka Bitcoin coin options yang kontrak yang expired, ini bahkan saya udah nggak bisa buka ya. Karena harusnya tanggal 27. Itu max pain price-nya tadi ada di kisaran 34 ribu. Dan kalau misalkan, tadi istilahnya menjelang dia close price-nya ya. Ini kita buka lagi deh teman-teman. Untung saya sempat share ya di grup. Tanggal 27 Mei, max pain price-nya itu di 34 ribu. Dan ternyata hari ini Bitcoin not even close. Which means ini financial institutions ruginya lumayan banyak ini ya. Kalau kita lihat agak di strike price di bawah 29 ribu, 30 ribu, 32 ribu. Itu lumayan gemdut-gemdut ordernya. Dan kalau misalkan itu kena, berarti wah ini harusnya financial institutions bakal kena damage yang lumayan gitu loh. Jadi, ya menurut pandangan saya, ini nggak masuk akal. Mungkin memang, ya bukannya nggak masuk akal ya teman-teman. Bukan berarti nggak percaya gitu loh. Tapi memang possible-possible saja untuk terjadi. Cuman, kalau ngeliat kondisi kayak gini, ya saya jadi agak khawatir ada istilahnya manipulasi gitu. Tapi kalau saya simple aja sih. Selama masih on trend, posisi kita juga masih mengikuti trend, ya kita follow aja istilahnya. Ngikutin aja. Sejauh mana dia mau banting, kita ikutin aja. Cuman, well, menurut saya sekali lagi, saya katakan alangkah lebih baik kita ngeliat Bitcoin rebound dulu. Minimal dia cat bounce lah. Atau mungkin sedikit extend ke 61,8 baru kemudian dia dibanting lagi. Ya itu menurut saya jadi lebih menarik gitu. Dan secara price action di time frame daily, hourly pun sama. Ini mau turun tapi ragu-ragu. Kalian lihat dia posisi breaknya. Itu tidak dengan volume yang lumayan signifikan. Volume-nya itu dibandingkan dengan kemarin, itu jauh lebih panjang, jauh lebih tinggi. Ini saya ngambil berdasarkan data Coinbase, ya. Which means exchange yang lumayan besar juga. Dan ini di Amerika Serikat. Jadi ini menjadi pertanyaan bagi saya. Apakah Bitcoin disini mungkin sedang dalam proses akumulasi tapi dalam tanda kutip, mau sedikit dimanipulasi karena wealth belum cukup. Akumulasinya mungkin dia butuh harga lebih murah lagi. Atau mungkin dia perlu nge-spike-nge-spike dikit ya. Kayak short squeeze buat orang-orang yang posisinya long supaya di likuidasi dulu baru kemudian diangkat. Kemudian pada saat orang confident pada beli, disitu baru dibanting lagi ya. Ya kalian tahu lah, kalian paling tahu lah. Karena banyak banget saya lihat teori-teori konspirasi permainan Wales ya. Istilahnya ini mah permainan Wales, permainan bandar ya. Kita coba berpikir aja secara logik ya. Kalau saya pribadi sih menurut saya kurang ideal ya. Kalau kita melihat terus ditarik turun kayak gini gitu. Paling nggak dia mantul minimal testing ke EMA21 dulu lah. Itu baru menurut saya lebih gerget gitu loh. Habis itu dibanting lebih dalam lagi ya it's okay. Karena memang yang penting sudah ada proses koreksinya, sudah ada proses reboundnya, sudah ada lower high-nya gitu loh. Baru kan lebih enak gitu kan lower high, baru dia lower low lagi. Ya itu baru lebih enak gitu. Ya itu kalau menurut pandangan saya teman-teman ya. But ya, melihat kondisi hari ini menurut saya market cukup anomali. Dan kita sebentar lagi memasuki, atau bahkan kita sudah memasuki weekend. Jadi paling market balik lagi sideways lagi di weekend. Nggak akan terlalu signifikan lagi. Jadi ya paling sedikit pesan saya adalah enjoy your weekend a little bit ya. Do not watch too many candlestick. Jadi ya enjoy aja lah ya. Enjoy aja waktu family time kalian ya. Yang pasti sedikit reminder saya, sekali lagi saya pengen ingetin bahwa kondisi perekonomian itu tidak dalam keadaan yang cukup, apa kalau kita bilang cukup prima. Dalam arti uang mungkin aliran uang nggak akan sekenceng pada saat bull run ketika lagi cetak uang besar-besaran gitu ya. Nah, kali ini mungkin akan lebih kompleks, akan lebih sulit untuk market bisa perform. Dan yang pasti, stay safe aja sih dengan koin-koin yang memang sudah terbukti ngelewatin bear market. Daripada kalian fokus cari koin-koin kecil yang resiko rockfall-nya atau scam-nya atau bahkan nggak mampu ngelewatin bear market atau winter itu masih cukup tinggi. Oke, saya rasa itu dulu. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. Don't forget to leave me your likes button. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers and goodbye.